Ya, pemirsa masih di Ainu Siang, lantaran takut jarum suntik sejumlah siswa berkebutuhan khusus di Badung, Hisris, dan meronta saat akan disuntik vaksin COVID-19. Ratusan siswa sekolah luar biasa ini menerima vaksinasi dosis kedua dari Sinovac. Ratusan siswa berkebutuhan khusus dari empat sekolah luar biasa di wilayah Kota Selatan menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di jembaran Badung, Bali. Meski awalnya para siswa terlihat tenang, namun saat tiba giliran vaksinasi dilakukan, beberapa siswa nampak histeris dan meronta. Hal ini disebabkan beberapa siswa takut dengan jarum suntik. Vaksinasi dosis kedua digelar setelah orang tua siswa menginformasikan tidak ada anak yang mengalami keluhan usai vaksinasi dosis pertama. Dengan demikian, seluruh peserta vaksinasi dosis pertama dapat menjalani vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi dosis kedua di SLB Negeri 1 Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyiapkan 20 vial vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bali yang dapat disuntikkan untuk sekitar 200 peserta vaksin. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa seorang warga suku Baduy di Lebak, Banten positif COVID-19. Ini menjadi kasus positif pertama di kalangan warga suku Baduy. Seorang warga suku Baduy luar yang tinggal di desa Kanekes, Kecamatan Cisimet, Kabupaten Lebak, terkonfirmasi positif COVID-19. Warga Baduy ini terpapar pada pertengahan Juli lalu setelah menjalani persalinan. Kasus ini diketahui setelah pasien hendak memeriksakan kondisinya pasca melahirkan ke puskesmas. Setelah dua kali pemeriksaan antigen, pasien dinyatakan reaktif. Sehingga puskesmas pun melanjutkan dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif COVID-19. Warga Baduy ini kemudian dibinta menjalani isolasi mandiri di kebun tempat tinggalnya. Diduga pasien terpapar COVID-19 saat berada di luar wilayah adat. Mengingat kasus COVID-19 di Lebak, Tengah, Tinggi. Pemirsa sebulan lebih tutup akhirnya sejumlah restoran dan kafe di kawasan Lembang, Bandung, Barat, Jawa Barat kembali dibuka. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, para pengunjung wajib menunjukkan sertifikat sudah divaksin. Restoran outdoor ini menjadi salah satu sektor yang diperbolehkan beroperasi jika adaptasi kebiasaan baru di Bandung, Barat, diberlakukan. Para pengelola restoran pun mulai menerapkan penyediaan tempat cuci tangan, scan barcode vaksin, hingga melakukan disinfektan ke sejumlah ruang makan yang banyak didatangi konsumen. Meski sudah diperbolehkan buka, tentu dengan pembatasan pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tempat wisata di Kabupaten Bandung, Barat, khususnya wilayah Lembang, sudah mulai berbuka. Lampelan dengan tentu pembatasan yang ketat, kemudian juga progresnya tetap ketat. Ya ini seperti udara sejuk lah, bisa memberikan nafas khususnya untuk para pelaku-pelaku wisata yang hari ini sudah bisa membuka. Pihak mengelola sudah mempersiapkan secara maksimal agar aman dan nyaman bagi konsumen dengan progres yang ketat. Contoh aja, itu kita setu, sebuah peralatan makan kita, sendok, piring, darpu, itu kita seduluh dengan 100 derajat. Itu menurut penyerti pilihan kami yang akan didapatkan itu mati di sekitar 90-100 derajat. Jadu-jadu sepatu. Pemkap Bandung, Barat, mendorong Pemprov Jawa Barat untuk kembali ke PPK Mikro, agar sejumlah tempat wisata dengan zona hijau bisa kembali beroperasi dan menghidupkan para wisata. Dari Bandung, Barat, Jawa Barat, IWONO, AINews melaporkan. Pemirsa akhir pekan di masa perpanjangan PPKM, arus solu lintas menuju kawasan puncak terpantau normal. Bagi pengendara yang menuju kawasan puncak, wajib menunjukkan hasil swab tes antigen dan keterangan telah divaksin. Arus solu lintas menuju kawasan puncak, tempatnya di Simpang Gadok, terpantau normal. Berbeda dengan kemarin yang cenderung ramai dan terjadi peningkatan kendaraan naik ke kawasan puncak. Bagi pengendara yang menuju ke kawasan puncak Bogor, wajib menunjukkan hasil swab tes antigen dan surat keterangan telah divaksin. Pemeriksaan ini dilakukan di beberapa titik, yakni di gerbang Tol Ciawi, serta beberapa jalun alternatif di antaranya kawasan Bukit Pelangi, Babakan, Madang, dan Ciawi. Pemirsa bagaimana situasi di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat? Kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di sana. Halo selamat siang Yasmin, bagaimana arus solu lintas yang akan menuju ke kawasan puncak? Silahkan Yasmin. Ya, selamat siang perlambatan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus solu lintas, tempatnya di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Saat ini terpantau padat, berbeda jika dibandingkan dengan tadi pagi yang masih cenderung lengang. Dan memang berdasarkan ketangan dari pihak kepolisian, untuk sejak Sabtu kemarin saja terjadi peningkatan volume kendaraan yang memasuki kawasan puncak ini, yang didominasi oleh kendaraan dari ibu kota. Dan ini juga seiring dengan adanya pelonggaran PPKM level 4, di mana untuk rumah makan ataupun restoran yang menyediakan fasilitas outdoor, telah diperbolehkan untuk beroperasi. Namun tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti beroperasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga kapasitas pengunjung maksimal 25%. Dan kemarin dari pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk melakukan penutupan arus dengan memperlakukan sistem one way. Dan untuk hari ini, tidak menutup kemungkinan akan kembali dilakukan sistem one way, jika terjadi kepadatan atau kepadatan kendaraan yang signifikan. Dan dari pihak kepolisian tadi menginformasikan bahwa untuk memasuki kawasan puncak ini, pengendara wajib membawa surat bebas negatif COVID-19 dari swab antigen, dan juga surat vaksin COVID-19, di mana pemeriksaannya sendiri dilakukan di beberapa titik, seperti tadi di Gerbang Tol Ciawi, kemudian di beberapa ruas jalan alternatif di Bebakan Madang dan juga Ciawi. Dan apabila pengendara tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan puncak Bogor ini. Baik Yasmin Atania langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Yasmin.